Intro Ya teruskan Mungkin sebelum dilanjutkan saya ingin jelaskan Supaya kita tahu ya namanya Namanya belajar itu sesuatu yang Nanti ketika si anak tadi sudah belajar dia menikmati sendiri Salah satu bait syair mengatakan Al-ilmu yarfa'u baitan la'imadalahu wal jahlu yahdimu baital izzi wa syarafi Ilmu itu mengangkat rumah yang tidak ada tiangnya Tiangkat terbangun di rumah Sedangkan kebodohan yahdim baital izzi wa syarafi Di rumah orang-orang yang muli yang terhormat Karena bodoh Rubuh rumah tadi Hancur semuanya Tapi ilmu rumah yang Yang tidak ada tiang Artinya rumah itu hancur Tapi dengan ilmu terangkat Terhormat Masyarakat pun menghargainya Didatanginya Al-imam syafi'i Rahimahullah Bayangkan ini Imam ketika usia 15 tahun itu Sudah disiapkan mimbar di masjidil haram Dia mengajar Coba Sampai Imam Ahmad ibn Hanbal dan beberapa Ulama saat itu Masuk ke masjidil haram Imam Ahmad ibn Hanbal Rahimahullah mengatakan kita ke situ Itu anak muda itu Anak-anak itulah Usia 15 tahun coba Artinya 15, 17, 18 sekitar itulah Yang satu lagi Seingat saya Sufyan Thawri atau Sufyan bin Oya'ina Kenapa gak yang sana Yang umur 60, 70 Kita akan dapatkan didi ini Tidak ada di sana Coba Sehingga Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan Aku gak tahu nasihah wal mensuh Hatta jelas tu syafi'i Aku gak tahu nasihah wal mensuh Sampai aku duduk belajar dari Imam Syafi'i Tapi ibunya menyarankan Jangan dulu duduk di kursi itu Kamu ke Medina dulu Ambil ilmu dari Imam Malik Karena dia masih anak-anak usia Mungkin sekitar 14-15 tahun Gubernur Mekah itu menulis Surat Gak berani ke Imam Malik Ke Gubernur Medina Supaya menjadi wasitah Untuk supaya Imam Syafi'i Dijadikan murid lah Diterima Ini Gubernur gak berani Buat surat ke Imam Malik Buat ke sana Berangkatlah Imam Syafi'i ke Medina Surat tadi diserahkan sama Gubernur Gubernur datangi rumah Imam Malik Radhiallahu anhu Rahimahullah Masuk Datang seseorang Ya namanya di siang hari Imam Malik mengatakan Kalau mau belajar Urusan belajar Ke mesjid Sudah disana langsung Kalau urusan-urusan Kerajaan Urusan imara Udah lah Gak usah ketemu dulu Terus dia bilang Saya nganter ini Dibaca sama Imam Malik Kalau yang namanya ilmu Gak perlu pakai syafaat Langsung belajar Jangan pakai bayi begini Imam Malik Ditanya dijawab Waduh Wah senang sudah Senang diterima Ketika itu Ya seperti saya katakan Setahun dua tahun Tiga empat tahun Kalau Imam Malik Tidak terhapal Tidak terhapal Dan inilah sekarang yang digunakan Dalam metode Menghafal Al-Quran Jadi Al-Quran sekarang juga Di Apa Di foto Dilihat itu di foto juga Dengan catatan Bacaannya sudah benar Sudah talaki Kemudian Mata tadi Memandang Itu juga membantu Seperti yang diungkapkan oleh Syekh Ali Jabil Rahimahullah Juga metode itu digunakan Dan sebelumnya juga Saya mendengar Dari beberapa tokoh Di samping Satu ayat per ayat Ada yang lima ayat Dan juga memfoto Melihat itu Memorinya Langsung terrekam Semua itu sendiri Syakhautu ila waki'i su'ahifzi Jadi Ulama-ulama besar itu Juga dari awal juga Sampai jumpa